Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini kan bagaimana pipa segera menyetujui itu. Kalau di pipa juga lama-lama juga. Tapi dengan Pak Eriksi, saya yakin komunikasinya bagus. Pak, mungkin tadi maaf saya agak telah gabung perjalanan di dalam bagaimana kelancarannya gitu? Ya, lancar. Artinya teman-teman komisi 10 ini semua memahami kebutuhan kita. Kita sangat butuh, kan saya sudah gambarkan, berkali-kali kita omong Pak Eriksi Menyampaikan dalam roadmap kita, kita itu butuh 150an. Tepatnya 154 pemain. Tadi sudah saya gambarkan, senior itu harus 2x11, U23 3x11, U24 11, U17 5x11. Itu yang kita butuhkan, itu sangat jauh. Di samping itu, belum tentu juga kalau di luar FIFA Match Day, klub itu mengizinkan. Nah, nggak usah jauh-jauh deh klub luar negeri. Dalam negeri aja kan kalian nih, yang musimus nih. Bagaimana beberapa, apa namanya, klub juga tidak berkeinginan. Karena mereka apalagi yang mau juara dan lain sebagainya. Jadi kita pahami itu sehingga, kenapa? Kita harus berlapis-lapis pemainnya. Pak, kalau tadi sebenarnya ini sudah sesuai konsep nggak sih Pak? Makanya yakin banget tanggal 11-12. Itu tergantung disininya. Artinya upaya kita hanya itu. Di luar itu nggak bisa. Lewat, lewat momentumnya itu. Berarti kayak tiket Tom sama Udah-udah belum Pak? Itu gampang lah itu. Itu urusan. Yang kita harus harapkan segera ini administrasinya. Lalu Pak Malimak, kalau berarti target Rampun kira-kira target Rampun kira-kira tanggal berapa? Ya, hari ini kan ke Komisi 3. Dari Komisi 11, Komisi 3. Itu selesai. Kemudian tinggal dikirim lagi ke Seknek, Seknek Proses. Jadi nggak pakai paripurna dulu karena udah disetujuin di awal gitu Pak? Kenapa? Tinggal dilaporkan aja kan? Laporkan aja. Oh ya, kan paripurna. Kan beda dengan ini pemilihan apakah Polri, Pak Lima. Kan biasanya kan di Komisi 3, 10, paripurna dulu. Nggak, dilaporkan aja di paripurna. Lu ada tetap-tetap tanggal ini Pak tadi, langsung lanjutkan yang tadi, targetnya tanggal Rampun kira-kira apa? Ya, kami berharap sih mereka sudah disumpah. Ini harapan ya, dari federasi. Kami berharap tanggal 12 dia sudah disumpah. Untuk mengejar poin? Oh ya, supaya dia bisa main dengan Vietnam. Soalnya kalau lewat itu ya nanti lagi, munggu lagi ya. Kan sayang gitu. Kita harus dapat poin dengan Vietnam ini. Karena setelah itu kan kita mainnya di Hanoi. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.